Donald Trump kembali tampil di hadapan publik dalam acara Believers Summit yang diselenggarakan oleh Turning Point Action usai melepas perban terakhir di telinganya pada Jumat 26 Juli 2024. Dalam kesempatan tersebut, Trump pun mengeluarkan berbagai macam olok-olok terhadap rivalnya Joe Biden yang mundur dari pemilihan Presiden Amerika. Trump menyebut sikap Biden merupakan sinyal kekalahan Partai Demokrat dalam melawan dirinya di Pilpres Amerika Serikat tahun ini. Yang juga menyebut bahwa kubunya sudah berhasil mengalahkan figur Presiden terburuk dan korup dalam sejarah Amerika Serikat. Tidak hanya Biden yang menjadi target serangan Trump, namun Kamala Harris sosok yang menggantikan Joe Biden dalam kontestasi pemilu Amerika Serikat juga ikut jadi bulan-bulanan Donald Trump. Bahkan Trump tak segan menyebut Kamala Harris kelandangan, serta wakil Presiden yang gagal memerintah negara. Tidak berhenti sampai di situ, Trump juga menyebut Harris sebagai sosok yang tidak kompeten dan tidak populer. So now we have a new candidate to defeat the most incompetent, unpopular, and far-left Vice President in American history. That's what she is, the most incompetent, but certainly the most far-left. Terima kasih telah menonton!